Hai menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 sangsa kamera putih sepanjang 21 kali 11 meter dibentangkan di permukaan laut Mamuju dan lanal Mamuju Letkol Marinir Antonius Temi Irawan mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hut RI ke-77 sekaligus menumbuhkan semangat perjuangan khususnya bagi prajurit TNI Angkatan Laut ia juga menyampaikan sebanyak 77 personil lanal Mamuju yang dikerahkan untuk pembentangan bendera merah putih sejauh 2 km tersebut sementara itu penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan aksi heroik yang dilakukan TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan pecinta alam membentangkan sangsa kamera putih di permukaan laut mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Jatengah personil TNI Angkatan Laut mempersiapkan kegiatan ini hingga tiba di permukaan laut Akmal Malik berharap agar kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat Sulawesi Barat agar segera pulih dari keterpurukan ekonomi sehingga menjadi lebih baik ini merupakan bentuk rasa kita semangat perjuangan kami prajuri TNI Angkatan Laut dalam rangka memeriahkan UTI ke-77 yang berada di pangkalan TNI Angkatan Laut Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat Maknanya adalah bahwa kita ini ingin menumbuhkan semangat perjuangan kita tahu dan kita sadar bahwa pahlawan-pahlawan kita itu sudah bekerja dengan keras untuk memperjuangkan negara ini personilnya 77 orang nih yang ikut sebenarnya bergabung bersama-sama dengan tidak hanya dari lanal tapi juga dari teman-teman dari luar juga Sulbar telah melaksanakan sebuah event yang sangat heroik yaitu menyeberangkan sangsaka merah putih sejauh kurang lebih 2 kilo mulai dari pukul 5 pagi tadi dan Alhamdulillah mendarat di pantai Manakara pada pukul 8 ini adalah pengibaran bendera merah putih dengan ukuran 21 kali 11 ya 11 meter makna penyeberangan adalah menyeberangkan situasi barat dari ketepurukan ekonomi menuju lebih baik ke depan banyak makna-makna menyeberangkan yang kita ambil dari aksi heroik yang telah laksana pada hari ini intinya sekali lagi kita ingin bangga ya kita ingin bangsa Indonesia bangga kita ingin sulbar bangga bahwasanya kecintaan masyarakat sulbar terhadap bendera merah putih semakin hari semakin baik